Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, di channel kami yaitu Mansurin Tutorial Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara Bagaimana cara mengatasi WhatsApp tidak mengunduh secara otomatis ya guys Mengingat bahwa ketika kita mendapatkan sebuah foto ataupun video dari orang lain Tiba-tiba WhatsApp itu akan terunduh secara otomatis Yang mengakibatkan penyimpanan internal yang foto video itu tidak penting Akan membuat penyimpanan internal HP kita akan cepat penuh guys Yang pastinya paket data internet kita akan cepat terkuras guys Bagaimana cara mengatasinya? Simak video yang satu ini Baik, seperti biasanya sebelum memulai tutorialnya pastikan Kalian sudah subscribe channel kami dengan cara klik tombol subscribe Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya Dari channel kami guys Mari kita langsung menuju ke tutorialnya Contoh kita masuk ke aplikasi WhatsApp terlebih dahulu Dan kita akan mengirimkan sebuah foto Kita contohkan saja Foto ini Kita lihat Kita lihat ya Maka secara otomatis dia akan terunduh ya guys Tanpa kita mengunduh Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas Kemudian kalian klik setelan Kemudian kalian klik penyimpanan dan data Nah, kemudian disini unduh otomatis media Saat terhubung ke Wifi kalian klik Kemudian checklistnya kalian hilangkan guys Lalu pencet OK Dan untuk saat menggunakan data seluler Kalian klik juga Disini kalian hilangkan checklistnya juga Nah, setelah selesai Kalian keluar Kemudian masuk ke chat Untuk yang ini Visibilitas media ini sedang aktif Silahkan kalian non-aktifkan saja Baik, kemudian kita keluar Kita coba kirimkan sebuah foto kembali Foto yang berbeda pastinya Dia akan terkirim dan kita klik Maka otomatis dia akan Ini ya Dia akan terkunci sebelum kita mengunduhnya Oke, seperti itu tutorial singkat dari kami Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Dan semoga kalian faham terhadap penjelasan dari video kami guys Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati